Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli mendesak PLN wilayah Jambi agar tidak melakukan pemadaman listrik selama bulan Ramadan. Penegasan itu disampaikan saat meninjau kondisi gardu Indo-PLN di Aorduri, Jumat pagi. Menurut Zumizola, kebutuhan beban puncak listrik di Jambi sekitar 250-310 MW pada malam hari saat semua masyarakat menggunakan listrik. Dalam hitungan Zumizola, antara beban puncak dan pasokan daya masih ada surplus, berarti masih mencukupi dan tegangannya tidak ada masalah. Dalam waktu dekat ini saya mohon betul untuk tidak ada pemadaman lagi listrik di Jambi. Karena hitungannya tadi antara pasokan daya dengan beban puncak itu masih ada selistri 30 MW. Artinya apa? Mencukupi kok, tegangannya tidak ada masalah. Dan juga saya mohon tadi dari TV kita sepakat, selama bulan Ramadan jangan ada aktivitas pemeliharaan. Karena kalau ada pemeliharaan harus dipadamkan beberapa daya. Itu jangan dilakukan di bulan Ramadan. Soal pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, karena ada kendala teknis yang tidak bisa dihindari, salah satunya faktor alam seperti transmisi di daerah bungo tersambar petir. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.